Ada-ada saja kelakuan El Rumi kepada kedua orang tuanya Anak kedua dari Ahmad Dhani dan Maya Estianti itu baru saja mengerjai mereka yang sudah lama berpisah Dalam video tersebut adik dari Al Ghazali itu memintai bundanya untuk memasakkan sesuatu Tanpa sepengetahuan Maya El Rumi akan membawa pulang masakan itu agar dipakan oleh Ahmad Dhani Video dibuka dengan El Rumi tiba di kedianan Maya dan meminta diajarkan memasak ikan dori dengan masak Pada awalnya Maya sempat heran bagaimana putranya itu bisa lupa padahal sudah pernah diajarkan Namun sebagai seorang ibu ia berpikir positif dengan mengira bahwa El Rumi sudah carang masak setibanya di tanah air Sepanjang proses memasak Maya tidak tahu jika masakannya akan diberikan pada mantan suaminya Pasalnya El Rumi tidak mengatakan maksud dan tujuan sesungguhnya mintanya Setelah selesai masak kakak Duljelani tersebut membawa dori saus krim keju ke kediamannya bersama Ahmad Dhani di bilangan kondok indah Sesampai di rumah El Rumi segera memanaskan ikan dori masakan ibu Dhani sebelum diberikan kepada Dhani Sebelum makan Dhani meminta diambilkan nasi sebagai pelengkap dan mengajak anak-anaknya dengan Mulan Jamila ikut makan Sini Ali makan, habis makan kita berantem Ayo kata Dhani sebelum mulai makan Ketika El Rumi bertanya apakah masakan Maya enak atau tidak Dhani menjawab enak Pakai nasi terus dikasih masrum Selanjutnya El Rumi yang menikmati reaksi ayahnya tentang rasa makanan tersebut Memintanya untuk memberi nilai Rupanya Dhani memberikan nilai yang cukup tinggi yaitu tujuan Namun sampai akhir video El Rumi tidak memberitahu sang ayah siapa tangan dibalik masakan tersebut Kalau dikasih nilai berapa ya? Tanya El Rumi Ya tujulah Karena ikan dori ini ikan enak Harusnya simpel aja ininya Apa? Slivernya itu simpel aja Gak boleh terlalu banyak ini Banyak banget kan bumbunya nih Jawab Ahmad Dhani Ada-ada aja ya kelakuan El Rumi Bagaimana pendapat kalian? Setelah melihat Ahmad Dhani memakan masakan Maya Estianti Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!